Allah katakan, berikanlah infat dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu dia mengatakan, Rabbi, law la akhartani ila ajalin qarih, wahai Rabku. Seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sedikit. Walaupun sedikit ya Rab, akhirkan ajalku. Apa alasannya? Apakah alasannya aku ingin bertemu dengan kekasihku? Aku ingin bekerja lagi? Aku ingin sampai kedudukan? Tidak. Alasannya fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah walaupun sekali. Wa'akum minasalihin dan aku menjadi orang yang salih. Alasannya itu jamah. Karena memang itulah yang bermanfaat setelah kematian. Tapi Allah katakan setelahnya, Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal tersebut sudah datang. Orang ini jelas ya, orang yang menyusul. Makanya dia mengatakan, Rabbi, law la akhartani ila ajalin qarih, wahai Rabku seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sebentar. Walaupun sebentar ya Rabku, jangan sampai kita seperti orang ini. Ada penasaran yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk orang-orang di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Haqqah, ayat 25-29. Ada pun orang yang diberikan kitabnya, diberikan buku catatannya, Dengan tangan kanat, dengan tangan kanat, dengan tangan kanat, dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, Ya lai tani lam utha kitabnya. Seandainya aku tidak diberikan buku catatan ini. Seandainya aku tidak tahu hisapku. Seandainya kematian itu adalah akhir dari semuanya. Seandainya kematian ketika di dunia itu akhir dari segalanya. Harta ku tidak berguna sama sekali untukku. Kedudukanku menjadi sirna. Jadi harta, kedudukan tidak ada gunanya sama sekali di akhirat nanti. Orang ini sangat menyesal. Berapa kata-kata ya laita di dalam ayat ini. Ya. Ya lai tani lam utha kitabnya. Wa lam adrimah hisabnya. Ya lai taha kanatil qadiyah. Seandainya saja, seandainya saja, seandainya saja. Seandainya aku tidak diberikan buku catatan ku ini. Seandainya aku tidak tahu hisapku ini. Seandainya kematian itu akhir segalanya. Ini orang yang menyesal sekali. Tapi untuk apa penyesalan itu? Sudah tidak berguna lagi. Ahli neraka jamaah. Disebutkan oleh Allah keadaan mereka. Sebelum kejadian. Di surat Fatir. Ayat 37. Allah katakan. Wahum yastarikhuna fiha. Ahli neraka itu menjurit-jurit di dalamnya. Dalam bahasa Arab ya. Kata menjerit itu. Bahasa Arabnya yasrah. Di dalam ayat ini disebutkan yastarikh. Ada tambahan ta. Tambahan huruf. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Kalau yasrah menjerit-jerit dengan suara yang kencang. Dengan suara yang keras. Ahli neraka seperti itu. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Apa jeritanya? Rabbana akhrijna. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Wahai Rab kami. Keluarkan kami dari neraka ini. Wahai Rab kami. Sekarang mereka menyebut Allah sebagai Rabb kami. Mereka ahli neraka. Wahai Rab kami. Keluarkan kami dari neraka ini. Mereka sudah tahu. Sudah merasakan betapa dahsyatnya azab neraka. Apa alasan mereka? Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal salih. Selain amalan yang dulu kami lakukan. Jadi dahulu mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Sekarang ketika sudah di neraka. Mereka baru mengatakan seperti ini. Mereka menyesal. Dan yang disebutkan bukan harta. Bukan kedudukan. Bukan nekmat dunia yang lainnya. Yang disebutkan alasannya. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kami ingin melakukan amal salih. Yang dulu tidak kami lakukan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan. Allah katakan kepada mereka. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Yang dengan umur tersebut. Orang yang sadar. Dia akan sadar. Umur kalian itu sudah lama di dunia. Kalau kalian bisa menggunakan umur tersebut dengan baik. Harusnya kalian sadar ketika di dunia. Bukan sekarang. Wajah aku menadir. Dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Sudah dikasih umur oleh Allah. Allah sudah utus kepada kita seorang rasul. Kurang apa lagi Allahnya? Allah sudah berikan. Pengingat-peningat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Allah katakan. Rasakanlah siksa itu. Sungguh. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Ya mereka. Akhirnya. Dineraka. Selama lamanya. Nauzubillahimin dharik.